Film beda lagi, mengeksplore diri aja gitu, kita bisa jadi orang lain gitu, maksudnya kapan lagi lu jadi general, tiba-tiba nanti lu mungkin jadi pilot, tiba-tiba lu jadi orang apa, itu yang maksudnya mengeksplore diri aja, kita bisa sejauh apa sih gitu, sebagai seorang aktor tuh mengeksplore bisa sejauh apa sih gue gitu, karena kalau presenter ya jadi gading aja udah cuma dikasih mic, gak ada ketawa-ketawa, ngomong udah selesai gitu. Ya keseruannya disitu, susahnya juga disitu, dan film ya prestisnya oke gitu, film tuh head-down lah. Tapi bener yang serunya dapet tele-citra atau waktunya? Banyak, cuma tergantung waktunya kita kan, kalau kita syuting juga. Kalau waktunya gak asip, kita suka. Ada beberapa petawaran yang tuh habis gitu, itulah Tuhan kalau ngasih rezeki suka dibentrok-bentrokin, jadi bingung ngambil yang mana gitu. Jadi ada beberapa film yang bentrok-bentrok, jadi ya yang diambil yang memang saya suka dan kebetulan bisa aja kok. Oh iya, di mobil mamanya lagi nyanyi gitu, terus tiba-tiba ya udah kalau kita mah posting-posting aja gitu. Nah itu jadi viral, jadi baru baca, sekarang diposting sama si Honnya, sama si Honnya. Jadi ya itu gara-gara Gembi ya, the power of Gembi lah. Sekarang bapaknya udah kalah udah, kalah ngetop udah. Apa yang dia lakuin ada aja gitu kelakuannya, disamping memang mengemaskan lu. Jadi anak seumur gitu, kayak begitu, tapi ada lawaknya juga kalau si Gembi mah. Jadi dari kemarin sampai hari ini masih rame di Instagram saya, gara-gara Gembi kan masih rame, masih orang-orang mau jadi posting lagunya itu. Memang lagu itu lagu-lagu suka saya. Lagu juga orang? Emang di mobil, di mobil kan kadang-kadang kan kita kalau di mobil sambungin musik ke handphone. Jadi musik-musik ada di handphone gak putar, kalau radio kan suka banyak ngomong gitu-gitu. Udah, itu adalah masuk di playlist saya. Nah dia tipe orang, tipe anak yang gampang inget lagu dan gampang inget lirik gitu. Jadi Gem, nih, lagu-lagu apa nih pak? Ada lagu baru, enak. Langsung bisa dia. Saya cuma dengerin Gembi itu sekali. Nah kemarin di rumah saya sekali, terus kemarin di rumah, mbaknya juga muter lagi terus sekali. Nanti dia langsung hafal, kita kayak dulu, tak kita pergi rumba dia hafal gitu. Terus Ariana Grande dia cepet banget ya. Ya mudah-mudahan emang ada turunan ibunya lah yang penyanyi. Jadi bakatnya di situ ya mudah-mudahan. Ya lucunya adalah saya kan direct message sama Hone-nya gitu ya. The funny thing adalah, ini lagu sedih tapi kita jadi seneng. Maksudnya jadi seneng gitu. Kayak kita suka sama artis terus kita bisa ngobrol bareng, kan jadi seneng gitu. Maksudnya, liriknya memang sedih banget. Tapi memang kadang-kadang, memang saya suka banget tipe-tipe lagu Gembi itu gitu. Jadi, kadang udah tau suka lagunya terus baru ngecek. Oh ternyata liriknya. Kayak begini kok, dalem banget. Jadi, ya saya cuma suka aja. Jadi, ada berkahnya atau mudah gitu? Iya, malah jadi malah. Kebetulan mereka akan konser di Jakarta. Mereka sih udah, udah, udah coba kontak kita gitu. Maksudnya, udah mudah-mudahan bisa ketemu Dembinya gitu. Jadi, mudah-mudahan lah. Berkat buat bapaknya ya, bapaknya yang demen ya.